Kita bisa menghafal Quran dengan nomor, dengan hafalan, dan dengan posisinya Insya Allah. Siap? Ya! Baik. Boleh didekatkan ke sini. Besok kita lebih santai. Ini besok kita berbanyak diskusi saja, supaya lebih mudah nanti untuk mengeksplorasi pengetahuan. Ini materi penting apal Quran, misalkan pentingnya sudah dihapus. Ya, sini. Sebelum saya tulis, saya ingin kita sepakat dulu dengan 3 hal. Satu, kalau ingin hafal Quran, mesti kita komitmenkan dan hadirkan dalam jiwa kita keyakinan bahwa Quran itu mudah. Siap? Saya mau tanya, menghafal Quran sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Ingat ya, setiap nanti anda memulai, kalau menemukan kesulitan apapun, langsung katakan, mudah. Mudah. Jelas? Dua. Menghafal Quran, mesti kita selas. Serahkan semua kepada Allah. Terserah Allah mau kasih kita 30 jus, mau jadi hafid, atau 10 jus, atau 20 jus. Kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah, banyak pahalanya, bukan banyak hafalan Quran. Karena menghafal Quran, ketika dia menghafal, otomatis dia akan banyak mengulang. Sedangkan Quran itu setiap puluhnya, 10 pahala. Ngitungnya jangan begini ya. Satu, dua, tiga itu sedikit. Menghitungnya, satu ke dua, 500 tahun. Dua ke tiga, 500 tahun. Nanti saat akan wafat, ditampakkan oleh Allah pahala-pahala itu. Kalau gak percaya, nanti silahkan wafat duluan, ditampak. Nanti yang akan diperlihatkan. Jadi setiap kita menghafal Quran, pasti akan banyak mengulang. Pustahil ada penghafal Quran, baca Quran cuma satu huruf. Pustahil. Nuh, sedang dulu, ah, gak payah. Tidak. Pasti gak akan mengulang. Setiap anda mengulang, akan terjadi begini. Ada orang menghafal lima ayat cuma dalam 10 menit. Ada orang menghafal satu ayat, mungkin satu hari belum hafal. Kalau anda mengalami situasi itu, perhatikan rumusnya. Maka praktekan rumus nabilia hadis yuayat artim miting, nomor hadis 2010. Boleh jadi, orang ini diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala yang banyak untuk menutup dosa-dosanya sebelum dia hafal Quran sepenuhnya. Bulan kamu mungkin meninggalkan sebentar lagi. Dosa-dosa yang banyak. Tutup dulu dengan pahala-pahala ini baru dijadikan hafiz saat dia sebelum pulang kepada Allah. Satu, maaf. Yang kedua, yang ke dua, yang kelas. Ketiga, ini yang terakhir. Kalau anda mau hafal Quran, mesti sungguh-sungguh serius dalam menghafalkannya. Yang ketiga, apa? Satu, apa? Dua, tiga, siap? Sekarang kalau saya tunjukkan, Allah sudah memberikan pada kita anugerah yang sangat kuat dan semua orang termasuk semua manusia itu pintar. Tidak ada manusia bodohnya. Semua kita punya potensi. Dan ayat di Quran, surat kedua, ayat 31, di riset di Amerika. Di University of California. Ternyata, otak manusia itu punya kekuatan memori paling minima 100 juta di gambar. 100 juta. Kita punya satu giga saja, itu sudah bisa menang, itu kita buku. Ini kurang, bisa memenuhi ruangan ini. Di otak kita ada 100 juta di gambar. Kalau kita mau potensi itu kita keluarkan, apapun bisa kita dapatkan. Apalagi almerah, yang dijamin kemudahan itu. Mas, sekarang Anda lihat, saya hanya ingin tunjukkan kepada Anda kemana kita selama ini. Ternyata 5 menit kita bisa menghafalkan 5 ayat, ayat 6 nomor, dengan posisi, bahkan dengan keadaannya di besok. Siap? Siap. Ini papan tulis spesial, papan tulis rasa minyak beli putih. Baik, lihat sini. Saya menjadikan posisinya dulu ya. Siap? Sembilan. Tentang. Tentang. Masya Allah. Dari duanya nih, uangnya. Hanya penghafal koran yang punya papan tulis, wangnya punya pilih wangnya. Ini, saya namakan kanan. Papan tulis maksud kami. Yang ini, gini. Bukit-bukit begini. Ini apa? Ini apa? Nanti kalau Anda buka musha, bukakan begini dulu. Sebelah sini kanan, sini kiri. Kalau saya buka kanan begini, ini kanan musha, ini apa? Nanti di musha batai siya, musha yang kami susul, dengan rasa mani tentunya, itu tanda ini kami berikan. Sebelah kanan, gini. Jadi orang yang baca dan menghafal, otomatis dia tahu ini kanan musha, kiri musha. Ya, nanti insya Allah, kalau ada, saya nasihatkan gini. Kalau ada yang pulang ke Indonesia, mampir ke market kami, di quantum market di situ. Tolong catat staff saya, nanti setiap ada yang pulang kembali, nanti saya titikkan. Hati-hati tidak bisa. Mungkin ada yang pulang musha, bilang aja, gimana? Untuk bagi-bagi di masjid, nanti kami berikan. Ada mungkin musha, ada buku, ada yang lain yang kira-kira bisa bermanfaat. Ini apa? Ini? Kalau saya tuliskan di sini, namanya kanan atas. Apa? Kanan atas. Kanan atas. Ini? Kiri atas. Kiri atas. Kalau yang ini, bawah. Kanan? Bawah. Ini? Kiri bawah. Ini tengah. Apa? Tengah. Ini? Tengah. Saya tunjuk dulu setelah. Hapalan belum dimulai. Ini apa? Kanan atas. Ini? Tengah atas. Kanan atas. Ini? Kanan bawah. Kanan bawah. Ini? Kiri atas. Ini? Kiri atas. Ini? Bagus. Ini? Ini luar usaha aku ya. Nah sekarang, saya ambil contoh dulu. Saya contohkan kepada anda. Karena waktu saya terbatas. Ini kurang lebih memiliki bahkan. Saya ambil di satu bagian dulu. Saya ambil yang gini dulu. Halaman pertama di Surah Lawakala. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya ambil dulu ini. Gak apa-apa. Saya sudah biasa. Jatah sendiri. Melangkai sendiri. Mampus sendiri. Oh itu tidak mas. Kalau apa? Ini gak usah kayaknya. Apa? Apa? We don't need it. Apa? 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 Ada hadis nabi di hadis muslim. Mandar laman akhir. Falawun lejruh. Bistadri fa'ili. Bina ra'ili. Ayat khusol adi shayyid. Siahmeh membantu. Fasilitasi pada kebaikan. Dia mendapat pahala yang sama. Tinggal yang menganjakan. Tanpa dikurangi sedikit. Jadi punak-tunak yang menulis. Jangan menghapus pahalanya sama. Eh. Kecuali kalau pahalanya yang salah. Dah sini. Kanan sudah. Ini apa? Iya. Saya mulai dari video dulu ya. Saya cek dulu. Ini kiri apa? Di atas. Ini? Di atas. Ini? Di atas. Baik. Oke. Kita buka dengan Allah kala. Halaman pertama. Ada lima ayat di situ. Dari Alif Lamin. Sampai Wawlaiqamun Mubi. Jangan perhatikan baik-baik. Nanti saya tunjukkan. Ini satu. Saya tulis Alif Lamin. Dua. Masih di atas. Saya turunkan sedikit ke bawah. Untuk memudahkan menghafal. Baik. Nanti di atas isil. Begini cara merojaan. Saya dengan kurik-kurik. Kalau sudah merojaan. Gak pakai. Ayat muncul lagi. Pakai nomor semua. Nomor kopiah berapa? Yuhadimun Allah. Waladimun Allah. Yuhadimun Allah. Waladimun Allah. Waladimun Allah. Waladimun Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tinggal di mana? 35. Masya Allah. Masya Allah. Anak berapa? Dalam kita berangkat. Waktu lima takdir. Isi berapa? Alif Lamin. Nanti satu waktu saya bawa ke sini anak-anak itu tuh. Nanti anda cek tuh bagaimana mereka mengapa. Itu luar biasa. Tiga. Tiga sedang terpenang. Alaladina. Yukminun Allah. Empat. Agar ke bawah. Waladina yukminun Abima. Waladimun. Lima. Ulaika bawah. Ulaika ala hudan. Yang rabbi himba ulaika. Hukum berbakti. Ulaika. Dah. Ya sini. Satu. Dua. Hidang. Empat. Lima. Saya tunjukkan dulu sebentar. Setelah itu saya hitung. Kita mulai mengapal. Saya tunjukkan kepada anda kurang lima menit. Insya Allah kita sudah menguasai ini semua. Baik ya. Rati kan teman-teman sekalian. Saya mulai puji menghapus. Supaya tidak menghapus saya yang salah. Silahkan. Bila kembali. Oh. Biar saya saja. Biar saya saja. Dron. Ikut mengapalnya. Mas Ketara. Mas Ketara. Biar saya. Saya kewil. Mereka yang harus diapus. Lihat sini. Takwe. Oh. Lihat sini. Fokus lain-lain. Pertama. Kalau kita ingin mengapal. Ingin dimudahkan. Karena di musab itu selalu ada batas atas dan setelah. Batas atas, batas setelah. Pahami dulu batas atasnya. Yang atasnya nomor satu. Alif la mi. Apa? Alif la mi. Oke. Batas atas. Saya sebutkan. Satu. Alif la mi. Satu. Alif la mi. Oke. Saya hapus dulu. Sedangkan batas atasnya. Sekarang batas bawahnya. Batas bawahnya lima. Oke. Ulaika. Lima apa? Ulaika. Lima apa? Ulaika. Satu apa? Alif la mi. Lima apa? Ulaika. Setelah kita tahu batas atas, batas bawah. Kita bisa ukur. Berarti selainnya pasti di tengah. Antara itu. Untuk memudahkan. Cari yang paling mirip ya. Ini al-ladina. Ini wal-ladina. Tiga. Al-ladina. Empat. Tinggal tambah waw. Wal-ladina. Tiga apa? Al-ladina. Tiga. Al-ladina. Tiga. Al-ladina. Empat. Wal-ladina. Empat. Wal-ladina. Satu. Alif la mi. Lima. Al-ladina. Tinggal tambah kemudian sisanya. Dua. Dari. 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 Satu. Al-ladina. Dua. Al-ladina. Tiga. Al-ladina. Empat. Wal-ladina. Lima. Dari. Acak kembali bawah ke atas. Dari. Empat. Wal-ladina. Tiga. Wal-ladina. Dari. Dari. Satu. Al-ladina. Macam. Tiga. Sama. Empat. Wal-ladina. Lima. Lima. Satu. Al-ladina. Tiga. Al-ladina. Baik. Al-baqarah ayat kedua. Al-ladina. Posisi. Dari. Al-baqarah ayat lima. Lima. Posisi. Lima. Baik. Sekarang saya bacakan. Sebutkan angkanya plus posisinya. Wal-ladina. Wal-ladina yu'minuna bima mu'uzinah ilahi. Wal-ladina. Surat apa? Al-baqarah. Surat apa? Al-baqarah. Posisi. Al-baqarah. Kurang dari lima mil. Al-baqarah. Cuma karena kita terbiasa menampal Quran, maka otomatis angka itu kemudian jadi biasa untuk Quran Ya apa kabar? Baik Alhamdulillah Itu nomor anak itu berapa sih? Nomor handphone berapa? Alhamdulillah, aku bilang nasyayman, aku maging mal Lapan waminan na si Mayapurama na bilang bulimula Kino mahuming waminin, satu alif namim, dua kali kita pulang Iba, diulang ilamak takim, osong lapan dua belas Lagi 1, anus tanika kong sih? Sarap amal walaubi yun Amin, gampang kan? Anda bisa menghafal Bahkan kita belum begitu Kita sudah hafal Maka itu yang kami ingin sampaikan Jadi teman-teman sekalian insya Allah mudah Kalau kita berniat dengan baik Jadi kalau sudah hafal Anda tinggal mengisi ibu dan mengamalkannya dalam peribu Ini hanya contoh saja Mudah-mudahan ke depan Nanti insya Allah ada buru-buru yang baik Itu stasyahatuh hafal Qur'an Dengan riwayatnya Insya Allah sabar Setiap diri dia sabar Jadi kalau teman-teman nanti pas bertemu Belajar, nanti silahkan Ada yang ambil sanat, silahkan Ambil Qur'an, silahkan Ambil mushaf, jangan Saya kira Kita akhiri dengan doa Mudah-mudahan dengan berdoa ini Acara kita mendapatkan keberkahan Ada tiga cara untuk berdoa Kalau mau cepat pakai hamdalah Kalau ingin menutup keburukan yang mungkin Puncul di bagi simpul dengan kira-kira pedis Yang ketiga, kadang-kadang membimbing doa Sahabat mengikuti kalau mau ikutnya khusus Saya ingin memadukan ketiganya Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan Ambilisi Allah sabar Ambilisi Allah sabar Ambilisi Allah sabar